Pada kebiasaannya, parayaan hari kemerdekaan sesebuah negara dibuat di mana negara itu merdeka. Tapi ini satu perkara yang sungguh luar biasa. Sambutan hari kemerdekaan itu dibuat di luar di mana negara itu merdeka, guys. Indonesia, tanah tumpah darahku. Oh, ibu dari mana, Bu? Dari Surabaya. Surabaya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi anda yang berhadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam santara kepada anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini, saya akan buat satu video action yang berjudul Warga Cina Cinta Mati Indonesia. Cinta memang rumit. Ya, guys. Cinta memang rumit. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Ismail Fahmi. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Ismail Fahmi dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi. Ayo, kita simak video ini. Di peringatan HUT RI ke-73 di Guangzhou, Tiongkok. Ya, dan yang menarik dari peringatan kali ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini saya pakai pece, bukan karena musim politik, karena jadi petugas pacara tadi. Nah, yang menarik dari peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di Guangzhou tiap tahun ini, selalu dihadiri oleh warga Tiongkok, yang dulu pernah lama tinggal di Indonesia berpuluh-puluh tahun, dan mereka ke Tiongkok pada tahun 50-an, 60-an. Nah, sekarang sekitar 200-an atau 300-an datang ke tempat ini. Nah, saya juga akan wawancara beberapa orang yang kita sebut dengan Kui Chow, atau orang-orang yang dulu lama tinggal di Indonesia, kemudian berdataan 5-6 kembali ke Tiongkok. Mereka saat ini sudah berkeluarga negara Tiongkok, saya sengaja wawancaranya di luar ruangan supaya tidak terlalu berisik. Oke, ini dia. Halo, Bapak, Ibu, apa kabar? Nah, ini dia. Ini kita ada 4, tadi ada, kayaknya ada lebih dari 4 nih. Ada 5, ada 5. Nah, ya. Nah, ini kita, kita di sini, sebenarnya di dalam ada ratusan, Pak, ya. Ada ratusan datang dari berbagai daerah di Guangzhou dan sekitarnya. Mereka adalah, kita sebut apa namanya, Pak? Kui Chow. Kui Chow. Ini Kui Chow. Ini Kui Chow. Ada 2. Satunya kita sebut dengan Kui Chow, satunya lagi kita sebut dengan Kui Chow. Kui Chow, Kui Chow. Nah, bedanya kalau Kui Chow ini, dulu pernah lama tinggal di Indonesia, sekitar puluhan tahun, Pak, ya, belasan sampai puluhan tahun di Indonesia, kemudian akhirnya kembali ke Tiongkok dan menetap di sini. Dan saat ini berkeluarga negaraan Tiongkok. Bapak, ini semuanya dan Ibu kembali ke Tiongkok tahun berapa? Saya Ijulio Sanen, lahir di Indonesia. Oh, di daerah mana tuh? Pulau Lombok, kota Mataram. Oh, di Mataram. Tahun berapa? Dari Surabaya. Surabaya, kembali ke... Kembali ke sini tahun 1960. Lahir di Indonesia tahun? Tahun 43. 43. Bapak? Saya pulang dari Jakarta. Dari Jakarta, ini orang kota nih? Orang kota, iya, ibu kota. Waktu tahun 67 pulang ke sini. Tahun 67. Ibu? Saya juga dari Jakarta, tapi lahirnya Jakarta. Pasangan tahun 50 lebih, baru ke Sukabumi sebentar. Oh, Sukabumi. Sekolah lagi ke Jakarta, sekolah lagi. Lahir di? Jakarta. Tahun? 42. 42. Udah tua. Saya lahir di Kalimantan. Di Kalimantan. Iya. Pulangnya 1960. 1960-an. Lahir tahun? Tahun 40. 40-an. Nah, Bapak, Bapak. Surabaya. Surabaya, Pak. Masih bisa ngomong Surabaya, Pak? Ini banyak Bondonega juga. Sijiluru Teluh. Oh. Pak Limon, Nempitul, Polis, Sok, Setuluh. Betul, Pak? Betul, Pak. Betul, ya. Di Indonesia dulu lahir tahun berapa, Pak? 40. 1940. 1940. 1940. Nah, dari semua ini, ada yang masih bisa nggak? Bahasa daerah? Bahasa Sunda, Bahasa Jawa, atau Bahasa Betawi? Sedikit aja. Sudah dulu, Pak. Kayak saya Jawa gitu, tapi... Sejarah, Pak, ngomong sih. Orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa. Sepanyakan, Jakarta gitu. Oke. Nah, ini yang menarik dengan Kwi Chow ini. Walaupun mereka sudah lama tinggal di Jongkok. Karena dulu pernah lama tinggal di Indonesia, rasa cintanya terhadap Indonesia masih kuat, Pak, ya? Ya. Karena... Masih juga masih cinta Indonesia. Masih cinta Indonesia? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Masih cinta Indonesia. Masih cinta kita di situ. Lahir di Indonesia. Tanah, air. Yang kita jadi. Cinta Indonesia. Suami saya mau di sini, dia pengen pulang ke Indonesia. Setahun tiga kali. Sekali tiga bulan. Di Surabaya. Wah. Gimana, Bu? Indonesia, tanah tumpah darahku. Wah, Ibu dari mana, Bu? Dari Surabaya. Surabaya juga. Jadi di sini memang dari Kalimantan ada, dari Sumatera ada, dari Jawa ada, dari Bali ada, dari Lombok ada. Jadi bisa dibilang seluruh Indonesia itu ada yang tinggal di sini dan cintanya ke Indonesia itu nggak pernah luntur, Pak, ya? Walaupun sekarang sudah berkeluarga negara Tiongkok, tapi cintanya ke Indonesia tidak berluntur. Dan mereka ini banyak membantu hubungan Indonesia-Tiongkok dari dulu sampai sekarang dan mungkin seterusnya, Pak, ya? Ada komentar, Pak? Nah, Nek. Bapak ini dulu ketua di Cuhai, nih. Ketua. Iya, iya, iya. Ya, gimana, Pak? Ya, dulu di Cuhai itu kumpulan wajah dari Indonesia. Saya, saya ketuanya. Nah, ketuanya. Tapi sekarang saya tidak mundur. Iya, itu. Jadi bahkan di sini, itu sampai ada namanya komunitas Kuicao, Pak, ya? Iya. Komunitasnya itu ada di sini, yang itu mereka mengorganisasikan tidak hanya warga Tiongkok yang dulu pernah lama tinggal di Indonesia, tapi juga dengan berbagai kegiatan yang produktif, sosialisasi, pergaulan, ya? Supaya saling mengenal satu sama lain, dan juga mengenang kembali Indonesia, ya? Bahkan masih banyak yang bisa nyanyi Indonesia, ya? Iya. Nah, coba lagu apa? Lagu apa? Lagu apa yang bisa? Karena airku Indonesia, negeri elak amatku cinta, karena tumpah daraku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Wow. Karena airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau pelatih pujaan bangsa, sejak dulu kalah. Wah, tuh bagus banget. Pantai lambai, diur di pantai, terbisik-bisik, Raja Kana, memuja pulau, dan indah permai. Panah airku Indonesia, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ataupun mereka telah membuat satu perkumpulan yang dinamakan sebagai Kui Chow, yang mana ini adalah satu perkumpulan ataupun satuan yang pernah lahir ataupun pernah tinggal lama di Indonesia, namun telah menetap di Tiongkok, guys. Dan apa yang paling menarik, mereka begitu fasih berbahasa dialik daerah di Indonesia. Tidak cukup dengan rasa boleh berbahasa dialik daripada Indonesia, mereka mengatakan bahwa Indonesia tumpah daraku. Wah, satu kataan ataupun ayat yang begitu patriotis daripada warga Tiongkok, walaupun telah sekian lama meninggalkan Indonesia. Tapi perasaan cinta sayang mereka itu kepada Tiongkok begitu luar biasa, guys. Yang lebih menarik, mereka bisa menunjukkan lagu-lagu daripada Indonesia dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tanpa kita mengetahui bahwa mereka sebenarnya telah lama tinggal di Indonesia. Dari segi cara mereka berkomunitas, cara sebutan mereka, mereka begitu sangat percaya, sangat luar biasa, guys. Yang mana mereka ini rata-rata pulang ke Tiongkok, ke Cina, sekitar 1960-an hingga 1963. Dan mereka ini rata-rata lahir di Indonesia dalam sekitar 1940-an, 1942-43. Itu jangka masa yang sangat panjang, ya. Namun mereka mampu menghayati bahasa Indonesia itu, sehingga walaupun mereka telah lama berada di Tiongkok dengan menggunakan bahasa Tiongkok, Namun dari segi sebutan berbahasa Indonesia, percaya masih perfect, guys. Ini menunjukkan bahwa selama mereka berada di Indonesia, dalam tempo itu mereka betul-betul menghayati bahasa Indonesia. Mereka betul menjuai jati diri sebagai bangsa Indonesia, walaupun mereka telah memilih untuk balik ke Tiongkok, guys. Dan kenapa dan mengapa komunitas Wechow ini ada di Tiongkok? Karena mereka sangat merindui Indonesia, guys. Mereka sangat pasti berbahasa Indonesia. Dan video ini bukan berada di Indonesia. Dia berada daripada Guangzhou, guys. Guangzhou, China. Wah, ini sangat luar biasa, guys. Menurut Anda, apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa warga Tiongkok yang lahir daripada Indonesia, walaupun mereka telah lama tinggalkan Indonesia, namun rasa cinta dan sayang rasa jati diri Indonesia itu tetap tertanam dalam hati mereka, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raja Sidio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.